Tentukan KPK dari 42 dan 56. Oke adik-adik, soal di atas masuk materi KPK dari 2 bilangan. Kita selesaikan dengan menggunakan metode faktorisasi prima. Pohon faktor dari 42 adalah 2 dikali 21, 3 dikali 7. Jadi faktorisasi prima dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Kemudian pohon faktor dari 56 yaitu 2 dikali 28, 2 dikali 14, 2 dikali 7. Jadi faktorisasi prima dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. Nah sekarang kita akan tentukan KPK-nya. Untuk menentukan KPK, kita cari dulu faktor yang sama dengan pangkat terbesar dan faktor lainnya. Faktor yang sama adalah 2 dan 7. Pada bilangan 2, pangkat terbesarnya adalah pangkat 3. Jadi kita ambil 2 pangkat 3. Kemudian pada bilangan 7, pangkatnya adalah pangkat 1. Jadi kita ambil 7. Kemudian faktor lainnya yaitu angka 3. Jadi faktor yang sama dengan pangkat terbesar dan faktor lainnya adalah 2 pangkat 3, 3 dan 7. Sehingga KPK sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Sama dengan 8 dikali 3 dikali 7. Sama dengan 168. Sama dengan 8 dikali 8. Sama dengan 8 dikali 8 dikali 8. Sama dengan 8 dikali 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 8 di